Kalian punya informasi emiten pada pagi hari ini pemirsa juga bisa anda cermati di layar beberapa diantaranya begitu ya yang menjadi perhatian ada 4 saham grup bakri pemirsa ada Bumi Energi UNSP kemudian juga BRMS ini yang kompak melesat hingga 4 sampai 16 persen tapi yang paling signifikan sih mungkin energi UNSP BRMS ya sampai dengan penutupan perdagangan kemarin kemudian selain mengenai grup bakri pemirsa ada Pevindo naikan peringkat aneka tambang atau antam menjadi stabil dari sebelumnya negatif dan kemudian ada emiten terakhir yaitu BUL atau BULL bidik laba bersih di atas 35 persen seiring agenda private placement 425 miliar rupiah atau seperti selengkapnya bisa anda saksikan di layar televisi anda dan pagi hari ini pemirsa dari ketiga emiten update tersebut kita akan fokus ketiga emiten grup bakri yang mencetak pemirsa kenaikan yang cukup signifikan 4 hingga 16,36 persen dalam perdagangan kemarin tiga saham tersebut pemirsa antara lain adalah saham-saham yaitu UNSP pemirsa ya atau PT Bakri Sumatera Plantation TBK kemudian PT Energi Mega Persada TBK atau ENRG dan PT Bumi Resources Mineral atau BRMS transaksi jual beli terjadi melalui beberapa sekuritas seperti Mirai Asset Sekuritas Indonesia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia dan berikut pemirsa adalah pergerakan harga sejumlah emiten afiliasi grup bakri pada Senin maksud kami pada selasa kemarin ya ya kenaikan yang sangat signifikan pemirsa ditunjukkan oleh khususnya ketiga saham tersebut kira-kira ada apa dengan saham-saham dari emiten grup bakri pada perdagangan kemarin dan kira-kira akan melanjutkan kenaikan tidak hari ini proyeksi dari analis seperti apa Pak Audi grup bakri Pak Audi PT Bakri Sumatera Plantation PT Energi Mega Persada Bumi Resources Mineral atau BRMS kompak mengalami penguatan pada perdagangan kemarin dan kenaikannya tidak tanggung-tanggung ya misalnya saya cek kemarin UNSP ini kenaikannya sangat signifikan 10,23% kemudian kalau kita lihat energi tadi tampaknya di atas 20% analisis Anda seperti apa untuk saham-saham grup bakri? ya sebenarnya kalau kita telah untuk secara sektoral seperti UNSP kan bergerak di sektor agrikultur dan kalau kita lihat di sektor agrikultur memang sektor agrikultur ini salah satu sektor yang big market yang artinya bisa outperform dibandingkan dengan ESG kalau kita lihat big player-nya juga itu salah satunya ada ALI dan LSIP ini kalau kita lihat jangka menengah ini memang sangat kenaikannya cukup lumayan tinggi juga jadi saya pikir disini didorong juga oleh kenaikan dari sawit itu sendiri dan memang kebutuhan sawit yang sudah ketika ekonomi sudah mulai bergerak otomatis nanti ekspor-expor ke India memang yang sebagai importer besar itu memang tidak akan terbuka lagi dan memang ini juga jadi salah satu sentimen positif juga untuk UNSP tapi kalau kita bicara emiten lainnya seperti itu ada BRMS nah kalau BRMS ini sebenarnya ada sentimen positif di mana saat kemarin itu ada konversi hutang menjadi saham itu dari Wexler dan sekarang menjadi kepemilikan Wexler di saham BRMS ini menjadi 20% dan saya pikir ini yang membuat salah satu BRMS menjadi pembungkukan profit ya di kuartal kedua dan adanya perubahan atau konversi dari hutang menjadi saham jadi saya pikir itu salah satu faktor juga tapi sebenarnya yang mau jadi highlight ini yang cukup menarik boleh pendapat sedikit ini kalau kita lihat dari RUPS LB BRMS pada bulan Juni ini ada nama yang cukup menarik yang saya pikir yang sekarang menjadi direksi itu adalah putra dari Pak Nirwan Bakri ya ini adalah saudara laki-laki dari Bapak Abu Rizal Bakri dan hari ini Bumi ada RUPS LB dan saya pikir jika memang nanti ada perombakan dan nama-nama Bakri ini sudah mulai masuk lagi ke dalam grubu-grubu Bakri ini mungkin menjadi salah satu sentimen juga untuk pasar seperti itu oh berarti saya koreksi ya tadi saya sempat menyatakan bahwa energi yang naik sampai dengan 20% tapi BRMS energi hanya naik sekitar 11% UNSP 10,2% dan BRMS kemarin 22% dapat Anda saksikan grafis lengkapnya di layar mungkin Pak Audi kalau BRMS kan year-to-date masih positif nih Pak 29% secara kumulatif ya kemudian energi juga masih positif 22% kecuali UNSP yang ada koreksi 4% dari ketiga saham yang meloncok signifikan kemarin bagi yang tertarik untuk trading di saham-saham seperti ini gimana? saham konglomerasi ya? ya sebenarnya kalau untuk emiten beberapa emiten grup bakri ini kan kekendurungan kemarin memang posisinya di 50 rupiah atau memang posisi terendah harga di Bursafik Indonesia jadi untuk para investor atau Bapak Ibu semua yang ingin investasi saya pikir untuk memanfaatkan jangka pendek aja dulu ya karena kalau kita lihat memang secara posisi kalau BRMS sendiri dikatakan memang sudah dikaitkan dengan harga emas tapi kalau kita kelahan lebih lanjut atau kita bedah lagi ternyata gold ini hanya menyumbang 10 sampai dengan 16% untuk pendapatan BRMS jadi saya pikir untuk saat ini manfaatkan peluang untuk jangka pendek aja untuk para trader atau investor yang sudah punya ada peluang akan menguji ke level berapa setelah level penutupan kemarin untuk BRMS di 67% Pak Audi? ya untuk BRMS sebenarnya kalau dia masih ada peluang untuk menguat ini targetnya adalah ke level 74 dulu ya itu kurang lebih 2 kali senda deviasinya jadi saya pikir masih ada peluang 9% tapi sekali lagi karena ini sangat kolatil sekali sahamnya lebih baik benar-benar menguatkan untuk jangka pendek aja jangka pendek saja ya apakah peluang UNSP kalau kita bicara mengenai trading jangka pendek lebih menarik dibanding BRMS yang sudah meningkat 29% year to date atau seperti apa menurut Anda kalau melihat UNSP dan NRG 2 emiten lainnya? ya sebenarnya kalau kita lihat NRG atau BRMS itu kan sebenarnya posisi terakhir itu ada di 50 rupiah jadi ketika nanti ada kenaikan juga pasti year to date-nya jauh lebih besar dibandingkan UNSP dan kalau kita lihat sendiri sebenarnya untuk UNSP posisinya juga kembali lagi menarik untuk hari ini sorry berkemarin data berkemarin terangkakinya dan untuk target untuk UNSP sebenarnya masih ada peluang atau chance itu adalah ke 106 itu kurang lebih 8,5% lagi dari posisi terakhir jadi manfaatkan peluang dulu jika memang nanti hari ini UNSP kembali ada penguatan targetnya adalah ke 106 106 target selanjutnya NRG yang terakhir kalau untuk energi juga kurang lebih sama seperti BRMS dan lentang geraknya itu hanya di 50 rupiah paling tertinggi juga itu posisinya adalah di 70 jadi saya pikir untuk memang jika hari ini ada penguatan lagi chance-nya adalah targetnya ke 70 dulu itu lumayan 13%-an lagi dari harga sekarang dan jika memang sudah break dari 70 artinya sudah mulai menembus jangka pendeknya nah itu target berikutnya adalah bisa kurang lebih selanjutnya bisa ke sekitar 78 oke 78 70-78 upside potensial dari energi tapi lebih ke trading jangka pendek saja untuk ketiga saham grup Bakri ini ya Pak Audi iya betul baik itu kalau kita berbicara mengenai emiten update dimana memang tiga saham grup Bakri ini kompak melesat pada perdagangan selasa kemarin dan sudah dibahas potensinya oleh Pak Audi tapi kalau rekomendasi Anda mungkin lebih ke jangka menengah atau jangka panjang atau strateginya Anda lebih sarankan kemana sambil kita menanti kebijakan dari adevet yang akan diikuti oleh hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pekan ini Pak ya sebenarnya kalau kita lihat untuk jangka menengah atau jangka yang agak lebih panjang ini saya masih consider untuk consumer jadi untuk yang defensive masih stay di consumer ya itu boleh diperhatikan ICBP, NDF, dan email effort lalu kalau untuk sebenarnya kemarin ada satu saham yang cukup menarik ini adalah boleh diperhatikan juga ini adalah UNTR kemarin UNTR juga ada penguatan 3,8% dan hari ini sebenarnya sedang kuji resisten jadi sebenarnya ada peluang juga untuk para investor untuk diperhatikan untuk jika hari ini ada consumer dan UNTR dan juga saham-saham lainnya tampaknya masih ada yang ingin Anda sampaikan tapi ditanggu dulu ya Pak Audi kita akan simak nanti pembukaan perdagangan dan rekomendasi Anda kita akan cek begitu ya peluangnya juga seperti apa pada pembukaan pagi hari ini kita jeda dulu Pak Audi Pemirsa IDX Channel Marketopening akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini selamat menikmati